Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas game concept and design, kali ini pada pekan kelima ya. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas banyak tentang game ya. Game itu apa, industri-nya bagaimana, kemudian jenis-jenis game, genre game, lalu pekan lalu kita sudah melihat berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk membuat game. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke tahap yang paling menentukan nih ya, kita akan mendesain game kita sendiri. Ya, seperti apa untuk mendesain game itu? Kita akan lihat bersama pada pertemuan kali ini. Ya, jadi akan ada dua materi atau tiga ya secara garis besar. Pertama game desainnya itu sendiri, ya, akan terdiri dari dua bagian lagi, ada game components, lalu ada yang namanya game design frameworks. Ya, jadi untuk mendesain game itu ada kerangka kerjanya juga, untuk memandu kita bisa membuat game yang bagus, ya. Seperti apa, nanti kita lihat bareng. Dan yang terakhir, ada yang namanya game development life cycle, ya, tahapan-tahapan dari pembuatan sebuah game. Nah, untuk itu, saya akan bagi pertemuan kali ini ke dalam tiga video ya. Yang pertama adalah game components-nya sendiri, kemudian game design frameworks, dan yang terakhir adalah game development life cycle, atau game development stages di situ. Ya, ya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan lihat bagian pertama, yaitu game components. Ya, apa saja kah yang membentuk sebuah game. Ya, tentunya game ini tidak bisa berdiri sendiri, ya, mungkin ada visualnya, kemudian ada cerita, ada karakter, ada audio, dan seterusnya. Ya, ya, tapi bukan itu yang akan kita perhatikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan memperhatikan enam komponen yang ada pada game, yaitu, satu, visualisasi, dua, interaktivitas, ketiga, lingkungan atau environment, ya, keempat, gameplaynya sendiri, kelima, replay value, dan keenam, impression, ya, apa yang kita rasakan ketika pertama kali melihat sebuah game. Nah, kita akan lihat satu persatu, ya, mulai dari visualisasi. Ya, seperti namanya, visualisasi adalah sebuah komponen visual yang bisa dilihat langsung oleh pemain saat mereka bermain. Ya, contohnya di sini, kalau saya tidak salah ingat, ini adalah Diablo 3, ya, visualnya adalah 3D, tapi dilihat dari samping, sehingga kadang-kadang ada yang mengatakan ini 2,5D, ya. Jadi, graphic engine di sini ada 2D, 2 dimensi, yang sudah biasa kita buat bersama, ya, di lab menggunakan Game Maker Studio. Ya, tentu saja ada game 3D, juga banyak jenisnya, atau bahkan ada yang digabungkan. Ya, misalkan game isometrik, ya, biasanya kita bisa sebut itu sebagai game 2,5D. Ya, kemudian ada lagi animasi, ya, bisa animasi karakter, bisa dari partikel system, partikel effect, ya, dan animasi-animasi lainnya. Ya, lalu ada lagi latar belakang, ya, yang bisa 2D, atau juga full 3D. Ya, seperti yang sudah kita bahas bareng, kemarin waktu membicarakan tentang e-tech, ya, e-software 1, yang melatar belakang hidung, ya, itu semuanya kan visualnya sebetulnya 2D, tapi di-render sedemikian rupa sehingga tampak 3D. Ya, tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, kita sudah bisa merender semuanya dalam bentuk 3D. Ya, special effect, partikel, cuaca, hujan, ya, salju, kemudian asap, dan seterusnya. Dan termasuk cutscene, ya, beberapa bagian pada video game, ya, yang bentuknya, kalau dulu biasanya berupa video, tapi kalau sekarang, cutscene ini sudah bisa dirender dalam sebuah game engine-nya sendiri. Ya, jadi antara cutscene sama gameplay dari gamenya itu sekarang sudah membawar jadi satu, ya, tidak kelihatan sama sekali perbedaannya. Ya, cutscene ini tentu saja biasanya digunakan untuk membawakan cerita pada pemain. Nah, ada yang namanya konsep art, ya, teman-teman mungkin pernah dengar isilah ini, ya, konsep art ini adalah sesuai namanya, sih, konsep dari berbagai macam visual yang ada dalam sebuah game, ya, bisa karakter, bisa lingkungan, dan seterusnya. Nah, karena namanya konsep art, ini belum tentu sama dengan hasil jadi. Ya, bisa jadi untuk sebuah karakter tertentu, ya, satu karakter saja itu bisa punya banyak konsep art, ya, dan sebagian besar pastinya akan dibuang. Ya, tapi bisa jadi beberapa konsep itu digunakan kembali untuk karakter yang lain atau bagian visual yang lain, ya, itu bisa terjadi juga. Nah, konsep art ini bisa masih berbentuk coretan kasar, ya, sekedar core-core di kertas, pakai pensil, itu sudah bisa dikategorikan sebagai konsep art. Ya, ada juga bentuk konsep art yang merupakan hasil render artis, ya, tapi ini biasanya jarang sekali adalah hasil jadinya. Ya, kalau hasil jadi, ya, bukan konsep lagi namanya, ya, kan? Nah, ini contoh konsep art yang sudah bentuk hasil render, ya, di sini ada kelasnya dari barbarian, ya, kelasnya diablo 3, ada barbarian, konsepnya seperti ini. Tapi hasil jadi, ya, belum tentu seperti ini. Ya, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang masih dipertahankan, tapi ada bagian lain yang disesuaikan kembali. Nah, selain karakter, lingkungan atau environment itu juga bisa dibuatkan konsep art terlebih dahulu, ya, biasanya dunia dari permainan itu pasti akan dibuatkan konsepnya dulu, cocok atau enggak, ya, apakah ada yang harus diperbaiki, visualnya ditambah, dan seterusnya. Ya, ya, itu tujuannya kita membuat konsep art. Nah, komponen game yang berikutnya adalah interaktivitas, ya, sederhana sekali ini bagaimana caranya pemain itu berinteraksi dengan game. Ya, apakah menggunakan game controller untuk konsol, ya, atau menggunakan keyboard dan mouse tentu saja untuk pemain di PC, ya, atau smartphone kalau pemain mobile. Ya, ya, lalu bagaimana pemain bisa berinteraksi dengan musuh, ya, apakah harus menekan tombol tertentu untuk bisa menyerang musuh, ya, kalau tersentuh gitu saja bagaimana, dan seterusnya. Ya, ya, lalu interaksi pemain dengan NPC, non-playable character, ya, karakter lain yang biasanya ada di dalam game, kita bisa berinteraksi dengan karakter tersebut. Ya, lalu interaksi pemain dengan objek, objek yang ada di sekitarnya, di dunianya, entah ada kendaraan mungkin, ada alam, ya, bisa berupa hewan, bisa tumbuhan, dan lain-lain, ya, banyak sekali. Jadi, jenisnya interaksi antara pemain dengan game yang itu sendiri. Nah, ini dicontohkan pada gambar ini ada konsol generasi agak lama, ya, sudah generasi ketujuh kalau nggak salah, ya, Xbox 360, ya, pada akhir masa hidupnya itu ada alat baru yang namanya Kinect. Ya, ya, Kinect ini dikembangkan oleh Microsoft sebagai jawaban atas Nintendo yang punya Wii, ya, dan PlayStation yang punya PlayStation Move. Ya, bagaimana kita bisa berinteraksi tidak lagi dengan full, hanya controller gitu saja, hanya megang tombol, tapi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan seluas mungkin. Ya, Wii jawabannya pakai nonchaku, ya, remote itu, ya, tapi kan masih megang controller, ya, intinya. PlayStation Move menjawab tantangan Nintendo, bisa rotasi kalau nggak salah, tapi tetap pakai alat, pakai, kita harus megang sebuah controller, ya. Nah, Microsoft mencoba menjawab tantangan pakai Kinect, ini full body experience, ya, artinya kita bermain itu kita sendirilah yang menjadi controller-nya, ya, sehingga kalau di game itu kita diinstrusikan harus lari atau jalan, ya, maka kita harus jalan di tempat, atau lari di tempat, ya, untuk sport misalnya. Ya, untuk bisa main bowling, kita harus mengayunkan tangan ke belakang, lalu diayunkan ke depan supaya bola bowlingnya bisa meluncur, ya, dan tergantung dari caranya kita melemparkan pakai tangan kita beneran, bola bowlingnya juga bisa jalan sesuai dengan teknik yang digunakan oleh pemain bowling aslinya, ya. Kemudian, game dance, ya, kita harus menari, benar-benar harus menirukan dari avatar yang menunjukkan tariannya di layar, ya, kita harus niru dari atas sampai bawah, ya, kalau hanya gerak sedikit aja, nilai kita jadi buruk. Ya, itu sebetulnya serunya dulu, jamannya Kinect, ya, full body experience, cuman sayangnya menu juga generasi berikutnya itu tidak berkembang, ya, Xbox One, pertama-tama itu pemainnya harus beli Kinect-nya juga satu paket, ya, tapi akhirnya diprotes dan sekarang sudah dimatikan oleh Microsoft, ya, sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kita sementara ini masih menunggu memang, ya, inovasi baru dari entah Nintendo, entah Sony, entah Microsoft, ya, kalau Microsoft sama Sony sepertinya sekarang fokusnya lebih ke peningkatan grafis, ya, Kalau Nintendo dengan Switch masih ada sedikit improvisasi di sana-sini, ya, walaupun lebih sedikit dibandingkan sama Nintendo Wii dulu, ya, ya, nah, nanti kita lihat bareng apakah jawaban Nintendo terhadap generasi terbaru, ya, kalau Sony sudah meluncurkan PlayStation 5, Nah, Microsoft sudah dengan Xbox One X, ya, Nintendo masih adem-mayem nih, belum ada kabarnya, ya, paling cuman Nintendo Switch Pro yang masih belum jelas kabarnya, masih rumor banget nih, ya, ya, kita tunggu inovasinya lagi dari Nintendo. Mungkinkah mereka bisa menemukan cara interaksi yang baru bermain game? Ya, nggak tahu, ya. Nah, komponen ketiga namanya adalah environment, ya, ini adalah tempat pemain, tempat game-nya dimainkan, ya, bisa berupa cerita, bisa berupa karakter, bisa berupa dunianya sendiri yang punya sejarah, punya budaya, ya, sehingga punya suara dan punya musik tertentu. Ya, ya, disini dicontohkan street fighter, ya, kalau dulu teman-teman ada pernah main street fighter, bahkan yang jadul, ya, tergantung si fighter-nya itu datangnya dari mana, ya, baju yang dikenakan bisa jadi disesuaikan dengan karakter tersebut. Ya, ya, kemudian lokasinya tempat dia bertarung itu juga disesuaikan dengan asal-usulnya, ya, atau tempat bertarungnya sendiri. Nah, itu namanya environment. Ya, kemudian berikutnya, dan yang paling penting sebetulnya dari sebuah game itu adalah gameplay. Ya, gameplay ini bagaimana sebuah game itu bisa dimainkan, kemudian cara kerjanya gimana. Ya, kita akan membahas game mekanik, nanti di bagian kedua ada mekanik sendiri, ya, apakah mekaniknya itu strategi, full strategi, skill-based, atau ada usur acak, random number generator, RNG, ya. Lalu aturan permainannya seperti gimana? Tujuannya bagaimana? Ya, menangnya seperti apa? Tantangannya apa? Apakah ada hadiah kalau pemain bisa menyelesaikan tantangan tersebut? Ya, jawabannya seharusnya iya. Ya, kalau sebuah tantangan itu tidak dihadiahi sesuatu, maka pemain akan merasa, ya, ngapain kita melakukan tantangan tersebut, ya kan? Dan yang terakhir adalah level design sendiri. Ya, sebagai contoh, ya, catur klasik, mekaniknya itu benar-benar tidak ada randomness, ya. Dia pure strategy, ya, aturan permainannya, ya, aturan permainan catur yang kita kenal, ya. Misalkan kuda bisa letter L, kemudian ratu bisa gerak ke delapan arah, ya. Lalu si menteri bisa jalannya serong, dan seterusnya. Ya, tujuan permainannya adalah menawan rajanya lawan, ya, sebelum rajanya kita sendiri yang ditawan oleh lawan. Ya kan? Tantangannya apa? Ya, tentu saja itu tadi, ya, tantangannya ya supaya menang, ya. Tapi kalau pemainnya sudah ahli, ya mungkin ada tantangan tertentu. Ya, misalkan, memenangkan catur dengan sedikit mungkin langkah. Ya, lalu ada varian dari catur, tapi nanti kita bahas selain ini, ya, karena kita masih di catur klasik. Ya, hadiahnya apa? Ya, hadiahnya biasanya, ya, kepuasan diri, ya, berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Ya, kalau enggak, ya, paling gampang adalah turnamen, ya, pasti ada hadiahnya. Level desainnya gimana? Permainan catur itu dimainkan dalam bentuk kotak, ya, kotak-kotak delapan kali delapan. Ya, lalu ada pionnya, totalnya nembelas, ya, kalau nggak salah, ya, dengan prajuritnya delapan, kemudian sisanya dua, dua-dua, kecuali ratunya satu dan ratanya satu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini catur yang klasik. Nah, kalau catur ini dimodifikasi, misalkan seperti gambar yang ada di kiri, nah, ini kira-kira mainnya gimana, nih? Ya, kalau catur biasanya ada dua kubu saja, hitam dan putih, ya, kali ini ada kubu ketiga, yaitu yang abu-abu. Ya, kemudian caturnya ini dimainkan dalam lahan yang sekarang bentuknya adalah lingkaran, bukan lagi persegi. Nah, ini cara majunya gimana? Pergerakannya gimana? Apakah masih sama? Ya, tujuan permainannya apa sekarang? Ya, atau yang sebelah kanan. Ya, ini sama-sama pemainnya tiga orang, tapi bentuk lahannya, lahan permainannya lebih unik lagi, nih. Ini letter Y mungkin, ya, bentuknya cukup aneh. Cara geraknya bagaimana? Ya, jumlah petaknya kayaknya lebih sedikit, dan ada serong-serongnya juga. Ya, cara majunya bagaimana? Lalu cara menangnya seperti apa? Dan seterusnya. Ya, itu bisa teman-teman pikirkan sendiri. Nah, komponen game berikutnya ini juga cukup penting. Ya, ada yang namanya replay value. Ya, replay value di sini menyatakan apakah sebuah game itu masih menyenangkan atau menatang ketika kita memainkan kembali. Ya, bahkan di sini dikatakan dimainkan berkali-kali. Ya, tidak hanya sekali, dua kali, tapi mungkin belasan kali atau puluhan kali. Nah, untuk bisa mendapatkan sebuah replay value, ya, ini ada beberapa faktor yang bisa membantu kita. Ada lima di sini, ya, random level generator, custom level editor, recourse and achievement, multiplayer options, dan wordable game engine. Ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan beberapa isilah ini, tapi yang belum familiar, tidak masalah. Ya, kita lihat bareng isilah ini. Yang pertama dulu. Ada yang namanya random level generator. Ya, sesuai dengan namanya, ya, random, acak, ya, level generator, berarti levelnya pada game ini akan selalu dibuatkan dan diacak oleh game tersebut ketika kita bermain. Ya, sehingga dengan menggunakan random level generator, ya, game ini akan selalu berbeda antara satu sesi dengan sesi yang lain. Nah, rock-like itu biasanya menggunakan konsep ini, ya, isilah lainnya adalah procedural generated, itu sama saja dengan random level generator. Ya, tapi kalau procedural generated itu biasanya ada langkah-langkahnya untuk bisa men-generatekan sebuah level, ya, sehingga tidak terlihat begitu acak. Nah, karena ini ada randomness, maka balancing-nya nanti paling susah. Ya, kita harus bisa memastikan hasil acaknya dari game ini tetap adil, tetap bisa diselesaikan oleh pemain. Ya, dan karena namanya random, ini tidak bisa diprediksi, lalu bagaimana caranya menyeimbangkan. Ya, untuk balancing kita akan bahas dalam beberapa pertemuan berikutnya. Nah, contoh game yang menggunakan random level generator, ini ada Cocobos Dungeon, jamannya PlayStation 1, kalau saya tidak salah. Ya, sudah cukup tua, tahun 97, ya, game waktu itu sudah bisa pakai random level generator. Ya, jadi tiap dungeon, tiap lantai, sih, di sini, ya, tiap lantai itu selalu dihacak. Ya, jadi, di sini contohnya lantai 4, pada sesi permainan ini sekarang, dengan petanya seperti ini, ketika kita main lagi berikutnya, ya, bahkan kita setelah keluar dari dungeon, terus masuk lagi, layout level 4-nya belum tentu kayak gini. Nah, hal kedua yang bisa membantu kita, namanya custom level editor, ya, nah, untuk game yang memiliki custom level editor, ya, selain developernya ini menyediakan level sendiri, Jadi, developernya itu juga menyediakan level editor, ya, sehingga pemain itu bebas membuat levelnya sendiri. Ya, dan tentu saja, setelah pemain itu membuat level, harus bisa dibagikan dengan orang lain, ya. Nah, contoh level editor, ini sudah ada sejak zamannya Warcraft 3, ya, ada level editor di situ, world editor, ya, bahkan, yang salah satu modnya kemudian berkembang jadi game standalone, ya, Dota. Nah, ada satu atau beberapa game yang benar-benar murni level editor, ya, contohnya di sini Super Mario Maker, dari punya Nintendo, kita sudah masuk iterasi kedua, tahun 2019 kemarin, rilisnya di Switch, ya. Nah, ini Nintendo cukup cerdas, sih, ya, karena Super Mario itu kan game platformer, ya, mendesain game platformer yang baik itu gampang-gampang susah, ya, tantangannya seperti ini. Nah, Nintendo ini memutuskan merilis level editor, ya, ya, dikemas jadi game sendiri, Super Mario Maker, ya, lalu Nintendo hanya ngasih 100 level single player, ya, untuk semua pemain diberi 100 level yang sama, tapi ada editornya juga, sehingga pemain itu bisa membikin levelnya sendiri, kemudian tinggal di-upload, ya, sehingga orang lain bisa main. Ya, kalau nggak suka bikin level, nggak bisa bikin level sendiri, kita tinggal ambil, tinggal cari levelnya punyanya orang lain yang di-release, ya, lalu tinggal dimainkan. Ya, ini diklaim sudah ada 200 ribu level yang dibikinkan oleh pemainnya, bahkan sekarang kayaknya lebih, ya, data ini diambil tahun lalu, jadi tahun ini harusnya lebih banyak lagi. Nah, komponen yang berikutnya, ini teman-teman sudah familiar kayaknya, record, ya, catatan statistik, lah, ya, kemudian achievement. Ya, untuk record, ini bisa cuma sekedar online leaderboard, ya, high score secara online, gitu aja orang-orang biasanya sudah suka, ya, karena sifat kita manusia kompetitif, pengen mencapai yang terbaik dari yang terbaik, ya, kan, pengen berada di puncak leaderboard. Ya, tapi bisa juga berupa achievement, ya, ada achievement yang dirancang hanya bisa diselesaikan kalau gamenya itu dimainkan berulang kali. Ya, ini contoh achievement yang standar kayaknya ada di beberapa game, ya, contohnya finish game on hardcore difficulty, ya, tapi ternyata hardcore ini ada, baru bisa dibuka setelah Seseorang itu tamat normal, baru kebuka hard, ya, tamat hard, baru kebuka insane, tamat insane, kebuka hell, tamat hell, kebuka impossible, tamat impossible, ternyata masih ada hardcore lagi. Nah, hati-hati sedikit dengan achievement yang seperti ini. Ya, kalau kita merancang difficulty levelnya itu ternyata tidak terlalu jauh berbeda, ya, apalagi ada lima level kayak gini, terlalu banyak levelnya, ya. Ya, pemain itu bisa bosan, karena dia harus memainkan game-nya berulang kali. Ya, kalau tidak ada unsur baru pada game tersebut, ya, maka achievement-nya ini bisa menjadi sekedar tugas biasa, ya, tidak lagi menjadi sesuatu yang patut dibanggakan. Ya, jadi kalau tidak hati-hati design achievement ini bisa jadi tidak semua pemain bisa mengambil, ya, ya, kadang-kadang memang ada beberapa developer yang seperti itu, ya, membuat achievement yang sangat sulit diraih, ya, sehingga hanya kaum elite saja yang bisa mengambil achievement tersebut. Ya, tapi kalau terlalu sulit, ya, contohnya seperti ini. Ya, gamenya Mega Man 10. Ada achievement namanya Mr. Perfect. Syaratnya, ya, finish the Mega Man 10 campaign without getting hit. Ya, mungkin, ah lah, gampang lah, ya, ini cuma main game ini tanpa kena tembak sama sekali, tanpa nyentuh musuh sama sekali, ya, tanpa mati sama sekali, gampang. Masih bisa dilatih, ya, ya, nah, berikutnya ada lagi Death Rising, nih, ada achievement namanya Seven Day Survivor. Ya, ini syaratnya adalah dia bertahan selama tujuh hari berturut-turut in-game, yang kalau diterjemahkan ke waktu dunia nyata itu adalah 14 jam. Ya, 14 jam ini harus ditempuh tanpa gamenya dipost sama sekali. Nah, yakinkah kita mau main game 14 jam, secara berturut-turut, ya, tanpa makan, tanpa minum, ya, makan-minum mungkin masih bisa disambil lah, ya. Tapi kalau ada urusan ke belakang, ke toilet, gimana? Ya, masa kita mau meninggalkan gamenya gitu aja? Ya, salah-salah nanti malah dimakan, digigit zombie, kan repot. Ya, kemudian naik lagi ke Mortal Kombat, ini mulai tedious istilahnya, ya, tedious, ya, atau bahasa Indonesia nya apa ya, tedious itu. Kira-kiranya terlalu banyak yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan aciman tersebut, sehingga akhirnya ini malah membuat pemainnya tersiksa, ya. Karena harus melakukan hal-hal yang mirip atau hal yang serupa berkali-kali. Ya, contohnya di sini My Kung Fu is Stronger. Ya, ini syaratnya banyak sekali, nanti coba dicari di internet, ya. Aciman ini terkenal banget karena tediousnya itu. Ya, harus melakukan ini, ya, harus melakukan x-ray, finish x-ray, atau apalah istilahnya, ya, saya lupa. Ya, harus x-ray, terus harus finish, harus brutality, oh, fatality, ya, harus melakukan fatality berapa kali, harus melakukan brutality berapa kali, harus menumpangkan darah 24 ribu galon, kalau tidak salah. Ya, kemudian harus main dengan karakter itu selama 24 jam, tapi kita harus melakukan ini untuk 24 karakter. Nah, bayangkan, nih, kalau misalkan kita tidak stop main saja, ya, 24 jam, kalikan 24 karakter itu sudah 24 hari. Ya, belum tugas-tugas yang lain, ya, karena di sini dibilang harus perform ini itu, macam-macam. Ya, sebulan belum tentu selesai. Nah, terus ada lagi yang lebih nggak enak lagi dari Gears of War, ya, bahkan sama Gears of War ini dilesarikan, sih. Ya, ada Seriously, nama achievement-nya, ya, Gears of War 1, Seriously, Gears of War 2, Seriously 2, Gears of War 3, Seriously 3.0, kalau nggak salah. Ya, dan itu berlanjut terus. Ini coba dicari, nanti syaratnya banyak lagi, bahkan, ya, harus main di single player, kemudian, mungkin harus menyelesaikan highest difficulty, kalau nggak salah, ya. Lalu, harus bisa main di multiplayer. Multiplayernya mungkin harus revive temennya berapa kali, harus mengelangkan musuh ini berapa kali, harus menang match, entah berapa kali, 400 kali mungkin, dan seterusnya. Nah, setahun belum tentu selesai. Nah, yang paling elite lagi, ini dari gamenya Ghost Recon, Advanced War Fighter, ya, ada yang namanya World Champion, Achievement. Ya, sesuai namanya, kita harus jadi nomor satu sedunia di game multiplayer-nya. Nah, kalau kita nggak bener-bener pandai, ya, ini bisa jadi achievement yang tidak pernah tercapai. Ya, bahkan, konon sih cuma segelintir orang saja yang berhasil mendapatkan achievement-nya World Champion. Ya, belum lagi kalau misalkan akhirnya software-nya tutup, ya, sudah, ya, achievement ini akhirnya sudah tidak bisa disapai selamanya. Nah, mungkin ada gunanya juga mendesain achievement yang seperti ini, ya, untuk menjaring orang-orang yang benar-benar hardcore, ya, yang benar-benar suka sama gamenya. Nah, tapi kita harus menjamin betul bahwa game kita itu menarik untuk dimainkan berkali-kali, sehingga mereka mau untuk mencapai achievement ini. Ya, kalau gamenya membosankan, ya, ngapain, kita harus mencari atau mendapatkan achievement yang elite ini. Nah, jadi hati-hati sedikit, ya, nanti kalau misalkan teman-teman ingin mendesain sebuah sistem achievement dalam game. Nah, komponen berikutnya yang bisa membantu kita untuk meningkatkan replay value, ya, adalah opsi untuk multiplayer. Ya, ini intinya biasanya sebuah game yang single player, ya, setelah ditamatkan, ya, kadang-kadang ya sudah, hanya gitu saja. Ya, ya, tapi dengan ada yang multiplayer, maka momen bisa tetap meneruskan permainannya, ya, walaupun kadang jalan ceritanya itu tidak ada, ya, terlepas sebetulan dari single player-nya. Ya, jadi contohnya di sini, ya, ada gambarnya Mass Effect 3 2012, itu selain single player, juga ada multiplayer. Multiplayer, ya, bahkan dia adalah seri pertamanya Mass Effect yang punya multiplayer. Ya, cuman memang dikritiki bahwa multiplayer-nya itu tidak berkembang, ya, cuman gitu-gitu saja. Ya, ya, saya agak lupa multiplayer-nya Mass Effect 3, saya pernah main, tapi ya itu sudah lama sekali. Ya, kalau tidak salah, cuman tujuannya adalah survive dari berbagai wave alien, gitu saja. Ya, ya, saya agak lupa, nanti coba cari let's play-nya untuk multiplayer-nya, ya. Nah, ada contoh lain, Assassin's Creed Brotherhood tahun 2010 itu bahkan juga sudah punya multiplayer. Ya, tapi multiplayer-nya ini bisa dimainkan terlepas dari single player. Ya, bahkan pemain tidak perlu menamatkan dulu single player-nya supaya bisa memainkan multiplayer. Ya, terus yang paling baru, ya, tidak terlalu baru sih, 2020, ya, Resident Evil 3. Ada multiplayer, Resident Evil Resistance, kalau tidak salah. Ya, multiplayer-nya juga bisa dimainkan tanpa harus menamatkan single player campaign, ya, bahkan kisahnya berbeda total. Yang terakhir, namanya mod double game engine, ya, game bisa dioprek lebih lanjut dengan menggunakan mod, ya, kadang-kadang bisa melahirkan game baru. Contohnya Dota, lahir dari Warcraft 3. Ya, lalu Unreal Tournament 3 tahun 2007, ya, alatnya untuk memod game-nya itu akhirnya malah rilis sendiri jadi UDK, ya, atau Unreal Engine 3. Nah, itu berbagai macam cara yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan replay value dari game kita. Ya, yang terakhir adalah impression, ya, ini kita harus membuat game kita supaya menimbulkan kesan yang membekas pada benda pemain. Ya, ya, mari kita ambil contoh, ya, apa kira-kira kesannya teman-teman pertama kali ketika mendengarkan judul game ini, ya, yang muncul di benda itu apa aja? Ya, yang pertama, Mario. Ya, beberapa mungkin akan bilang merah. Ya, kemudian, Itali. Ya, Plumber, Tukang Ledeng. Ya, Mushroom Kingdom. Ya, lucu. Ya, Mario lucu, berkumis. Ya, kekanak-kanaan. Dunianya warna-warni. Ya, dan seterusnya. Ya, tiap orang bisa punya kesan yang beda-beda, tapi ketika digumpulkan, itu kesannya pasti sama semua. Ya, beda dengan GTA, Grand Theft Auto. Ya, kesan kita dapatnya, ya, Open World Sandbox. Kita bisa ngepang-ngepangin aja. Ya, kemudian dunianya itu adalah dunia kriminal. Ya, kesannya kan sama, tuh. Untuk setiap orang. Ya, gamenya Doom. Ya, kesan pertamanya mungkin adalah monster, atau iblis, atau demon. Ya, lalu dia berupa first person shooter. Yang sifatnya fast-paced, ya. Ya, sangat cepat memacu adrenalin. Ya, musiknya heavy metal atau rock. Misalkan seperti itu. Ya, Resident Evil. Ya, langsung terpikirkan zombie biasanya. Ya, atau virus. Ya, atau mutasi monster. Ya, Assassin's Creed. Muncul di pikiran sejarah. Ya, kemudian, kalau memikirkan karakternya, ya, biasanya identik dengan yang pakai hood. Ya, pakai hoodie. Ya, kan. Terus, play stylenya yang mengendap-endap. Ya, walaupun sekarang RPG sih. Ya, lalu fantasi. Ya, ada unsur fantasinya sedikit. Walaupun dia kental sama sejarah. Ya, atau bahkan ada yang lebih ingat sama pembuatnya, si Ubi lembut. Ya, Ubisoft. Nah, itu kesan-kesan yang bisa muncul ketika kita dengar nama Assassin's Creed. Nah, lalu game ini, Mobile Legends, AOV, atau isi sendirilah MOBA di HP sekarang apa, ya. Ya, kesannya gimana? Yang paling in, Genshin Impact. Ya, kesannya apa? Ya, self-shading. Atau ada yang mengatakan cloning-nya Breath of the Wild. Ya, karena kesan dari dunianya kurang lebih sama, ya. Secara visualnya kan kurang lebih sama. Ya, bahkan sekarang si Pokemon kan juga, ini Pokemon yang terbaru, ya. Saya lupa judulnya apa. Sentar lagi mau rilis di Switch. Tapi itu, nuansa grafisnya itu sama kayak Breath of the Wild. Jadi, kayaknya Breath of the Wild ini bakal ada trend tersendiri, game-game tertentu itu niru stylenya mereka. Candy Crush? Ya, kesannya apa? Ya, bisa jadi kesannya muncul adalah ini gamenya kakek-kakek, nenek-nenek, ya. Dimainkan oleh orang tua. Bisa jadi, ya. Tapi mungkin ada yang punya kesan manis, karena itu isinya permen, ya, warna-warni. Ya, ledakan-ledakannya juga manis-manis. Ya, seperti itu. Ya, kalau teman-teman berhasil membuat game yang punya impression tinggi, maka game teman-teman akan sangat mudah dikenal dan dikenang oleh para pemainnya. Nah, itu tadi berbagai macam komponen yang ada pada sebuah game. Ya, pada bagian berikutnya kita akan melihat yang namanya game design frameworks. Ya, adakah yang bisa membantu kita untuk bisa membuat game atau mendesain game? Ada. Ya, tapi seperti apa? Nah, kita akan bahas bersama di video yang satu ini, ya. Setelah ini. Jadi, jangan kemana-mana dulu. Sub indo by broth3rmax